Welcome back to the channel, Zona Forex Di perusd, dimana ada euro usd, gpp usd, ausi usd, usd canada, usd jepang yen, serta usd swiss right Seperti apa kondisi market untuk perusd, langsung aja kita lihat di chart Dan ini kita mulai di time frame weekly ya Untuk kita melihat analisa minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Dan akan kita bahas untuk hari Senin besok Kita mulai di market euro usd Perhatikan di time frame weekly secara trend besar Ini menunjukkan potensi penurunan yang terus berlanjut Dimana membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low Dan posisinya masih bergerak turun Untuk minggu depan, menurut saya pergerakan daripada euro usd kecenderungannya masih kuat turun Dan kalau kita perhatikan dari kondisi candle terakhir Di minggu kemarin ini membentuk sebuah impulsif beris Candle impulsif beris yang besar Dimana konfirmasi dari candle sebelumnya adalah candle warna merah ini Di minggu sebelumnya dan minggu kemarin membuktikan pergerakan euro usd berlanjut turun Dan berhasil break out area low monthly sebelumnya Ini menjadi low monthly sebelumnya ya Yaitu area 0.98999 Ini di bulan Agustus Berarti kesimpulannya di bulan September untuk minggu terakhir bulan September minggu ini Terakhir ya untuk di bulan September Membuktikan bahwasannya ada pembentukan low terbaru Ya ini bertepatan di hari Jumat kemarin Yaitu di 0.96879 Ini menjadi low terbarunya Kesimpulannya kalau kita perhatikan dengan posisi yang seperti ini Berarti target daripada penurunan euro usd ya Dengan target kita sampai di 0.96915 Ini sudah kita dapatkan Ya secara kita tarik garis Fibonansi Expansion Dari swing terakhir ini ya Titik A titik B ke titik C Kita menemukan Fibonansi Expansion 100% Yaitu di 0.96915 Dan 78,6% yaitu 0.97997 Ini posisi yang kita lihat Dari posisi candle impulsif beris yang cukup besar Apakah minggu ini berhasil breakout area support ya Disini ada support di bulan September 2022 Ini perhatikan ya Ini ada support tanggal 2 September 2022 Sebentar support 2 September 2022 Ini 2000 bukan 2002 ya Sorry 2002 Maksudnya adalah 2002 Saya ganti dulu Ini salah text 2002 ya Ini terendah ada area support disini Ini akan menjadikan target pertama daripada euro usd Untuk minggu depan penurunan bisa mencapai area sini Yaitu di 0.96 0.66 sampai dengan area 0.93791 Targetnya adalah sampai area sini Ini menjadi target kita Kita tandain dulu untuk minggu depan Yang pertama adalah area ini Area ini menjadi target kita Yang pertama Oke Kemudian target kita yang kedua adalah Wilayah ini Yaitu di 0.93791 Ini menjadi target kita yang kedua Nah seperti ini Dan ada pun area retest Ada dua informasi yang saya sampaikan disini ya Bentar ada dua informasi Pastinya ini Area resisten Sebentar ya Saya tambahin lagi Area untuk retest Saya gambarkan disini Area ini Ini saya akan block Wilayah ini bisa menjadikan area retest Jika nanti pergerakan ini Bergerak ke atas Breakout area Area resisten Maka dia mendekati area retest Nah disitu area retestnya Di kisaran 0.979997 Sampai dengan area resisten terdekatnya 0.98649 itu menjadi area retest kita Untuk minggu depan Sekarang kita turunkan di time frame daily Untuk kita melihat pergerakan potensi Daripada Euro USD Untuk persiapan kita Baik di hari Senin ya Ini untuk kita bahas di hari Senin Posisi kalau terakhir Kalau kita lihat disini Terjadinya candle impulsive bearish Yang cukup besar ya Ini sangat besar sekali Impulsive bearish Di hari Jumat kemarin Berhasil dia breakout area 78,6% Yaitu di 0.979997 Artinya ini masih ada dorongan kuat Senin ini akan menguji kuat Yaitu wilayah support tanggal 2 September 2022 Eh sorry 2002 Di 0.96066 Targetnya sampai sini Minimal ini sudah membentuk sebuah low weekly Di 0.96679 Ini posisinya ya Jadi selama 1, 2, 3, 4 4 hari kebelakang ya Dari start hari Selasa Trend kuat sekali turun Ya terbukti Sempat terjadi pembentukan long legs Doji Tapi ada konfirmasi impulsive bearish Artinya akan kuat mendorong Tekanan seller Lebih bergerak turun lagi Atau lebih melemah Sekarang kita lihat time frame 4 jamnya Nah ini skenario terakhir kita kemarin ya Di hari Jumat Kita memiliki batasan minimal Areanya adalah area di 0.98068 Area sini Tapi Ternyata harga bergerak lebih Dalam lagi ya Karena breakout impulsive bearish Di wilayah support terkuat daerah sini Ini yang menjadi level support terkuatnya Yang berhasil di breakout Ya ini saya hapus dulu Tapi minimal gambarannya kita sudah dapat ya Dari areanya Ini juga saya hapus dulu Level psikologinya Tren masih kuat turun Dan area pantau sudah kita buat juga Itu ada area pantau Area retest ya Ini area retest Menurut saya Kalau nantinya memang Bergerakan daripada Euro USD ini Saya ukur dulu 50% Daripada Fibonansi Retrassment Kenapa? Karena ini swing terakhir Ini bisa kita cari Area entry sale kita ya Kita gunakan Fibonansi Retrassment Sebentar seperti ini Dari titik atas Ini perhatikan Kita tarik ke bawah Sampai dengan titik terendahnya Kita menemukan wilayah 50% Dan mendekati area 78,6% Yaitu 0.97997 Ini menjadi area Area 50% Dari Fibonansi Retrassment Saya tandain disini Ya sebentar Ini area 50% nya adalah ini Ini area 50% Ini untuk acuan Ketika dia retest Oke Fibonansi Retrassment Sudah kita buat disitu Kemudian batas minimal Sampai mendekati area 38,2% Ini bisa dijadikan Acuan Ya dari dua level ini Untuk target kita sell Ya semoga aja ada koreksi Sampai wilayah ini ya Semoga aja Sorry Fibonansi Retrassment Sebentar Tidak ada Sebentar ya Jadi ini Areanya Oke ini menjadi Fibonansi 31,38,2% Ini menjadi 38,2% 38,2% Sebentar saya pasin dulu 38,2% Nah Ini area Target kita ya Untuk wilayah pantau Teman-teman Ketika retest Minimal Untuk hari Senin Bisa mencapai area sini Ini target Untuk wilayah pantaunya Pantau wilayah ini Ya semoga aja Bisa mencapai area situ Untuk kita Supaya bisa Ngesel Area tersebut Oke Kemudian Oke kemudian Sebentar ya Ini saya Hapus dulu Oke Ya seperti ini Ya gambarannya Sekarang kita turunkan Di time frame 1 jamnya Untuk Euro USD Di time frame 1 jam Nah Pantau area ini Maksudnya apa Jadi langsung aja Saya buatkan ya Skenaryonya Untuk di hari Senin besok Kalau nanti terjadi Yang namanya Kenaikan dulu Atau koreksi ya Minimal di wilayah pantau kita Di Fibonansi Retracement 39,2% Sampai dengan area 50% Kesini ya Ini nanti Kalau muncul pattern Pembentukan Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Di wilayah ini Maka Anda boleh sell Pasang stop loss di atas Minimal target adalah Di wilayah support disini Ya targetnya sampai sini Ini untuk hari Senin ya Di Euro USD Gambarannya seperti ini Dengan target Taking profit Bisa mencapai 0.96066 Atau Wilayah low weekly ya Di 0.96679 Oke kita berlanjut Di market GPP USD Kita lihat juga Di time frame weekly ya Di time frame weekly Juga hal yang sama Trend kuat Kecenderungannya Masih kuat turun ya Dan terbukti Terjadi penerusan Penurunan yang cukup signifikan ya Di candle impulsive berries Dimana membentuk sebuah Open high low close Ya dia itu Opennya di area 1.14097 Hikenya 1.1406 Dan low nya adalah 1.08341 Akan terjadi penurunan berlanjut Menurut saya Minggu ini Akan mendekati Wilayah ini ya Targetnya minimal Yaitu Low tanggal 1 Februari Tahun 85 1.05200 Kenapa saya ketawa Bahwasannya GPP USD Bergeraknya Turunnya Sangat dalam sekali ya Ini Sangat ngeri sekali ini Turunnya Sampai mendekati Tahun 1985 nih Satu tahun Lebih dari saya Lahir ya Saya lahir tahun Tahun 84 Ini 85 Gila ya Oke kita turunkan dulu Di time frame daily Ini Di time frame daily Kalau kita perhatikan Candle impulsive Beris juga ya Kekuatan strong seller nya Cukup besar Dan area support terbentuk Adalah di wilayah ini Ya perhatikan Ini support terbentuk Yang berhasil di breakout Dan saat ini menjadi Area Resisten Nah seperti ini Kemudian Yang harus kita lakukan Apa kita akan mencari Titik retest ya Untuk GPP USD Kebetulan Area yang sudah Kita gambarkan kemarin Ini berhasil di breakout Yaitu target kita Di sini Ini menjadi target kita Di hari Jumat kemarin Ini saya hapus ya Targetnya Ini sudah kita pakai Alhamdulillah Sudah sejalan ya Dengan apa yang kita Planningkan Dan posisinya Jatuhnya Begitu besar Hingga mencapai area Di 2,618 Yaitu di 1.08282 Targetnya bisa sampai sini Ternyata Lebih dalam lagi ya Karena Candle nya impulsive Beris terus menerus Oke terus kemudian Yang bisa kita Dapatkan apa Minimal Saya akan pantau Wilayah ini Ini menjadi wilayah Panto kita Area ini ya Kenapa Ini menjadi area Panto kita Setelah dia breakout Di sini Besar kemungkinan Bisa retest dulu Ke wilayah ini Sebelum dia Melanjutkan penurunannya Ya Ini menjadi wilayah Panto Oke Terus kemudian Kita turunkan dulu Time frame 1 jam ya Ingat ya GPP USD Kecenderungannya Masih kuat turun Ya Masih kuat turun Belum ada perubahan Nah ini wilayah Panto nya Jadi kesimpulannya Kalau nantinya Sampai dengan wilayah Panto sini Ada pembentukan Pattern Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Anda boleh sell Dengan target minimal Saya gak muluk-muluk Untuk Ari Senen Minimal balik lagi Ke area low weekly Atau area 2,618 Yaitu di 1.08282 Skenarionya Seperti ini Perhatikan Saya akan menunggu Saya gak akan Kejar harga ini Minimal saya akan Tunggu retest dulu Sampai disini Nanti kalau disini Pattern terbentuk Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Saya akan sell Pasang stop loss Di atas Dengan target minimal Adalah low weekly Yaitu di 0.081 1.08341 Areanya situ Oke Kita berlanjut lagi Di market OCUSD Kita lihat dulu Time frame weekly OCUSD Kecenderungannya kuat turun juga Hal yang sama ya Dari 3 market tadi EURUSD GPPUSD OCUSD Kecenderungannya kuat turun Untuk minggu depan Dan posisinya Sudah break out Dimana Area yang di Low sebelumnya Adalah disini Kisaran disini Yaitu di 0.66750 Ini berhasil di break out Dan membentuk Candle impulsive berries Support juga Sudah di break out Dan membentuk Low terbaru 0.65112 Itu yang menjadi Area Target ya Kalau kita ukur Dengan Fibonacci expansion Seberapa besar Penurunan berlanjut ya Saya ukurnya Dari swing terakhir Yang disini Coba kita ukur Dari sini ya Ini kita tarik Titik A Titik B Sampai disini Nah Kita mendapatkan Potensinya adalah Target selanjutnya Sebentar ya Sebelah sini Ini swing yang tertingginya Disini ternyata Nah Target minggu ini Mencapai area 78,6% Fibonacci expansion Penurusan daripada Break out Dari area Support terendahnya disini Dari swing terakhir ini ya Ini kita ambilnya Ya ini Gelombang impulsif Ini gelombang korektif Dan ini berlanjut Di gelombang impulsif Maksudnya itu Targetnya minimal Sampai sini Untuk minggu depan Yaitu di 0.63641 Ya ini saya akan Block Untuk wilayah target kita Ya ini di minggu depan ya Ini targetnya sampai sini Perhatikan Menjadi wilayah target kita Oke Ini target kita ya Disitu Perhatikan ya Itu adalah wilayah target kita Posisi sampai sana ya Targetnya minggu depan Sekarang kita cari area Retestnya ya Area retestnya Sampai berapa Untuk kita targetkan Di hari Senin besok Untuk supaya kita bisa Entry posisi Sell Ya Sebentar Ini Belum Ada Sebentar Saya masukkan dulu Saya turunkan Time frame daily Oke Seperti ini kondisinya Kalau kita perhatikan Dimana titik terendah terakhir Setelah terjadi breakout Adalah wilayah ini ya Menjadi Open weekly Dan area High weekly Maka saya Gambarkan dulu Sebentar Kita sudah memiliki target Ini target di weekly ya Minggu depan Dari Senin sampai hari Jumat Minimal penurunannya sampai sini Tapi kita akan cari Titik retest Kita turunkan dulu Di time frame 4 jamnya Oke Area retest Sebentar Nah ini yang kita Panen kemarin ya Hari Jumat Saya informasikan Melalui telegram Daripada zona forex Market AOC USD Yang saya memberikan informasinya Alhasil TP2 Kena Tapi dia lebih rendah lagi ya Wah mantep nih Sebenarnya Tapi ini saya hapus Ini kan sudah kita pakai Ya saya hapus dulu Saya rapikan Untuk persiapan kita Hari Senin Hari Senin besok Untuk kita Nah ini kita sudah dapat sih Sebenarnya Jadi wilayah ini Sebentar Ini saya geser dulu Ini menjadi wilayah pantau Pertama disitu Yang kedua Wilayah pantau nya disini Nah Kenapa ini menjadi wilayah pantau Saya jelaskan dulu ya Karena support terbentuk Di area sini ya Ini support yang saat ini Menjadi resistant Atau support become resistant ya Ini terjadi breakout Ya ini terjadi breakout Maka Selain kita memiliki gambaran Yang kedua adalah area ini Area pantau Ini menjadi area pantau ya Sebentar Ini menjadi area pantau Target kita Supaya Ketika retest ke situ Kita bisa melihat Apakah ada pembalikan Di wilayah ini Ya ini menjadi area pantau nya Apakah ada pembalikan Paten terbentuk di wilayah ini Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Kita bisa sell Ya karena disini Kalau kita lihat Juga ada Apa namanya Area order block ya Ini ada area order block Ya buat ini aja sih Kalau nantinya Harga naik sampai sini OC USD ya Kita punya gambaran Untuk sell Karena ada area order block Setelah dia break off structure Maksudnya itu Ini ada area order block Tuh ya Ada area order block Di kisaran Ya boleh lah Di 0.66472 ya Setelah dia break off structure Wilayah ini Menjadi wilayah break off structure nya Kemarin Terjadi break out disini Maka ini Area break off structure Ya DOS Oke saya tandain dulu Ini wilayah BOS Break off structure ya Tuh BOS Itu Apa namanya Standar Jika mana Pergerakan Untuk Apa Menuju order block Dia harus break off structure Seperti ini Baru dia balik kesana Baru dia menurunkan Pergerakannya Ya minimal Kita punya gambaran Untuk minggu depan Ya Saya rasa Bisa juga Nanti Entah hari Senin Ataupun Selasa Rabu Ya Bisa menyentuh wilayah sini Jika mana Kalau menyentuh wilayah sini Kita bisa sell Minimal kita tandain dulu ya Step by step nya adalah Wilayah ini dulu Kita pantau di hari Senin besok Kita turunkan dulu Time frame 1 jam nya Nah Ini menjadi wilayah pantau nya ya Saya singkat aja Supaya tidak terlalu lama Oke Gambarannya seperti ini Untuk hari Senin besok Minimal pergerakan ini Karena disini terakhir Ada candle bullish engulfing Ya Saya pastikan akan Retest kesini Pantau wilayah ini Jika mana disini Ada bearish engulfing Bearish pinbar Doji Dan konfirmasi candle warna merah Saya pastikan harga akan Break out Area low weekly Dan mendekati 2,618% Yaitu Di 0,64855 Ini menjadi Wilayah target kita Di hari Senin besok Untuk Market Aussie USD Nah Seperti ini gambarannya Ya Targetnya udah jelas Area retest nya juga Sudah jelas ya Ini area retest Area pantau ya Disini Oke Ini untuk market aussie USD Kita berlanjut di USD Kanada Kita lihat dulu Time frame weekly Oke USD Kanada Berhasil membentuk Area resisten terbaru Dan mendekati Area 61,8% Ya Yaitu di kisaran 1,36502 Oke Itu akan menjadi target Untuk dia bisa Break out ke atas Dan minggu ini Targetnya Kesini Ini ada resisten terakhir Ini ya Yang menjadi Support become resisten Ini tanggal Berapa ini Kita lihat dulu 25 Mei 2020 ya 2 tahun yang lalu Berarti ini menjadi Wilayah support Untuk Sorry Area resisten ya Maksud saya Untuk target di minggu ini Target minimal Sampai disini 1,38574 Wilayah sini Untuk market USD Kanada Sekarang kita turunkan dulu Di time frame daily Oke Dia membentuk Sebuah candle Impulsive bullish Ya Perhatikan Sebentar Area support di breakout Maka Ini daily ya Oke Seperti ini gambarannya Kecenderungannya Untuk minggu ini Akan menguji kuat Wilayah 61,8% Ya Yang tadi sudah saya sebutkan Yang pasti akan Break out dulu High weekly Kita akan cari area Retest ke bawahnya ya Di time frame 4 jamnya Oke Ini analisa Daripada kita hari Jumat kemarin Alhamdulillah Sesuai ya Dari pergerakannya ini Sideways Terus kemudian dia Break out level psikologi Area baik kita Pasang stop loss Di bawahnya Target minimal Dia break di area Resisten Yang saat ini Menjadi wilayah support Dan inilah yang Menjadikan titik kita Untuk target Retest Di wilayah tersebut Artinya Ini menjadi wilayah Pantau kita ya Di hari Senin besok Ini menjadi wilayah Pantau Atau wilayah Resisten Wilayah Apa namanya Area Area Retest ya Itu menjadi area Retest Area support Ini saya hapus dulu Yang sudah kita gambarkan Kemarin Ini juga saya hapus Sebentar Ini saya hapus Kemudian kita turunkan dulu Di time frame 1 jam Untuk kita buatkan Skenaryonya Ini untuk time frame 1 jam Ini menjadi area support Sebentar ya Saya rapikan dulu Oke Ada pembentukan Di hike Pembentukan hike baru ya Disini membentuk candle merah Merah Artinya Besar kemungkinan Retest ke sini Ini pantau area sini Untuk Anda boleh buy Di wilayah ini Dengan target minimal Ke 61,8% Yaitu di 1.36502 Jadi skenario nya Langsung aja saya buat Saya akan tunggu dulu Kalau nanti turun sampai sini Ada pattern terbentuk Baik single pattern Double pattern Atau triple pattern Saya buy Pasang stop loss Di bawahnya Target minimal Sampai dengan 61,8% Yaitu di 1.36502 Area situ Saya akan tunggu Retest dulu Baru saya buy Oke Ini untuk USD Kanada Kita berlanjut USD Jepang Yen Kita lihat di Time frame weekly Nah Untuk USD Jepang Yen Pergerakannya masih terbatas Area yang sudah kita Gambarkan Kemarin ya Batas atas Batas bawah Sempat terjadi Breakout atas Breakout bawah Di minggu ini Tapi posisinya Lebih tepatnya Adalah bergerak terbatas Tapi kemungkinan besar Karena Indeks dolar Menguat Tajam Ini berhubungan juga Dengan USD Jepang Yen Jika mana Indeks dolar itu Menguat USD Jepang Yen Pasti akan menguat Dan minggu ini Akan menguji kuat Adalah hike weekly nya Di area sini Ini akan diuji kuat Oke Kita coba turunkan dulu Di time frame daily Ingat ya USD Jepangnya Kecenderungan Akan kuat naik Ya Akan menguji kuat Wilayah resisten Dari posisi Pergerakan sideways nya Ini masih sideways ya Belum ada perubahan Kita coba lihat Time frame 4 jam nya Oke Ini time frame 4 jam nya Yang menjadikan Area pantau kita Adalah area sini Ini menjadi Wilayah pantau kita ya Ini saya kasih Angkanya aja Supaya gak bingung Tadi kehapus Kayaknya Ini wilayah pantau nya disini Oke Ini wilayah resisten Kemudian wilayah pantau berikutnya Adalah ini Ini menjadi area support kita Ya disini ya Kurang lebihnya disini Menjadi wilayah support nya Oke Ini wilayah pantau Ya batas atas batas bawah nya Anda sudah jelas ya Ada height nya Tertingginya Kemudian ini posisinya Nah ini juga sudah dapet loh Kita di hari kemarin Perhatikan sempat terjadi Kenaikan ya Breakout area Ini Yang menjadikan open Di minggu kemarin ya Di 1, 4, 2, 3, 2, 7 Ini saya hapus Oke Sekarang kita turunkan Di time frame 1 jam nya Untuk kita buatkan skenario nya Di market US Di Jepang yen Oke Dengan adanya Pergerakan yang masih Kecenderungan nya sideways ya Yang Saya Lebih Melihat Posisi yang akan Dipantau Wilayah pantau nya Adalah ini Ini kita jadikan Wilayah pantau Untuk di time frame 1 jam Adalah Kisaran ini ya Ini menjadi wilayah pantau nya Sebentar Ini menjadi wilayah pantau Oke Ini area support Ya Disitu Terus saya kasih Blok nya Supaya enak Nantinya teman-teman Pantau wilayah tersebut ya Oke Disini Pantau dari 2 informasi ini Sebentar Ini ya Ini Oke Ini menjadi wilayah pantau nya Ya Disitu ya teman-teman Nah Jelas Jelas maka Saya Memberikan gambaran Skenario nya Adalah seperti ini Saya akan menunggu Daripada proses Pembentukan area Sideways ini ya Minimal sampai sini Kalau nanti disini ada Bully single thing Bully spindle Saya akan buy Pasang stop loss Di bawah nya Target minimal Di resisten terdekatnya Aja di wilayah sini Gak muluk-muluk Untuk saat ini ya Saya lihat USD Jepang Pergerakannya agak lambat Oke Untuk saat ini ya Nah sampai situ dulu Kita lihatnya Ya Jadi wilayah pantau nya disitu Kalau minggu ini Dia masih bergerak Akan menguji High weekly Yang terbentuk Di minggu kemarin Ya Trendnya masih kuat Naik untuk USD Jepang Kita berlanjut Di USD Swiss franc ya Kita lihat Time frame weekly juga Posisinya juga Ada impulsif Bullish Dorongan kuat Pada buyer Setelah ada pembentukan Di minggu sebelumnya Adalah bullish juga Ini Perhatikan candle Terakhirnya adalah ini Sebelumnya ya Ini Ini bullish Ekor panjang Bodi panjang Impulsif bullish berikutnya Menguji area resisten Tapi belum mampu Ini menjadi gambaran kita ya Di minggu ini Apakah akan berhasil Breakout di atas area resisten Karena ini berkali-kali Terjadi penolakan Di area resisten Yaitu 0.98 699 Nah ini kita lihat Ya Kalau ini mampu di breakout Dia bisa bergerak Lebih tinggi ya Yaitu di 1.00643 Wilayah ini Ya Tapi minimal step by step Ini dulu ya Yang akan kita lihat Di minggu ini Untuk pergerakan USD Swiss frame Kecerungannya masih kuat naik Ini untuk time frame daily pun Sudah mendekati juga Wilayah ini Maka disini Menjadi potensi Dimana Heikmanli Sebelumnya Sempat terjadi break Tapi tepat berhenti di area sini Di area Heikmanli Maka area resisten tertingginya 0.98699 Yang akan menjadi uji Di hari Senin ini Oke Kita turunkan Nah ini Ini yang sudah saya informasikan juga Ini perhatikan ya teman-teman ya Ini saya kasih penulisan Kemarin yang teman-teman nonton Di analisa Pagi ya USD Swiss frame Di dalam pair USD ini ya Perhatikan ini Saya tandain ya Sebelum ini kemarin muncul Belum habis Saya tulis catatan disini Kalau teman-teman masih ingat Pastikan pergantian candle 4 jam Ini kan time frame 4 jam nih Bullish atau bearish Artinya ini sudah bullish Maka Anda boleh buy Nah ini sudah mendapatkan Taking profit ya teman-teman Kemarin dari Longleague Doji Ini kan ada morning star Ada candle impulsif Bullish ya Berlanjut di impulsif Bullish berikutnya Sampai dengan mendekati Wilayah height weeklynya Oke Ini kita hapus ya Sudah kita dapatkan targetnya Ya sesuai dengan yang kita pantau Area situ Nah posisinya memang Kecenderungannya masih bergerak Di kisaran ya Ada area support juga Di wilayah ini Ini perhatikan Di wilayah support yang Berkali-kali terjadi Rejection wilayah ini Ini menjadi pantau kita juga Karena posisinya Ternyata di hari kemarin Tergerakannya tidak Apa Tidak kecenderungannya Strong bullish ya Tapi Membentuk sebuah area base Yang berkisaran Yaitu wilayah support 0.97561 Sampai area height weekly 0.9598502 Area tersebut Sekarang kita turunkan Di time frame 1 jam Untuk kita buatkan skenario nya Nah karena posisinya ini Membentuk sebuah area base Yang pertama Yang menjadi area pantau atas Adalah wilayah ini Perhatikan Ini menjadi wilayah ini Menjadi wilayah pantau kita Ini menjadi area pantau kita Untuk wilayah resisten Ini pantau disini Untuk ketika Nanti ketika dia Break out area tersebut Maka kecenderungannya Akan kuat naik Saya tandain juga disini Menjadi area resisten Oke Itu batasannya disitu Sudah jelas ya Dan batas bawahnya Pantau dalam wilayah ini Jadi karena konsepnya disini Ada pembentukan set base Atau area base Ya Disini Maka Plan yang kita akan Jalankan adalah Buy di area support Ya Atau sell di area resisten Yang pertama potensi ini Ada penolakan seller Ada beri singgalfing Kalau teman-teman mau Tapi kalau saya pribadi Lebih baik-baik Tapi dia dasarnya Ini kecenderungannya Akan turun kesini ya Ke minimal area pantau Area support Jadi Skenario yang pertama Saya akan gambarkan Adalah seperti ini Karena ini jatuh dari atas Dari posisi set base Ya Kita deteksi adalah set base Dari area resisten Ada beri singgalfing Jatuh Maka menuju ke wilayah sini Ya Nanti pantau Dari area sini ya Support dan area Pembukaan Di hari penutupan Di hari Jumat kemarin 0.97 Sorry Maksud saya Pembukaannya Di 0.97 6.51 Di area sini Kalau ada Bullish inggalfing Bullish pinbar Ataupun candle-candle Lain yang naik Maka Anda boleh buy Minimal taking profit Wilayah sini Nah Gambarannya seperti ini Untuk USD Swiss Frank ya Kecenderungannya masih set base Untuk di time frame Daily 4 jam Dan 1 jam Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk penjelasan Ya Analisa weekly ya Untuk minggu depan Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Selalu support channel Zona Forex Dengan cara Tonton videonya Dari awal sampai akhir Supaya Anda tidak gagal paham Yang kedua Bagikan channel ini Video ini Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa Subscribe Like, Comment Dan bunyikan loncengnya Bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton